Sementara itu, sahur on the road dan petasan dilarang selama bulan Ramadan demi menjaga ketenangan dan kenyamanan selama melaksanakan ibadah puasa. Kegiatan SOTR dan petasan dilarang karena kegiatan tersebut lebih banyak memberikan dampak negatif. Polda Metro Jaya melarang kegiatan sahur on the road dan menyalakan petasan serta kembang api selama bulan Sochi Ramadan 1444 Hijriah. Selain untuk menjaga keamanan dan ketertiban, larangan ini demi menjaga ketenangan dan kenyamanan masyarakat dalam melaksanakan ibadah puasa. Larangan ini ditanggapi positif Ketua Bidang Keagamaan Partai Perindu, Dr. Andes Haji Abdul Khaliq Ahmad yang menyatakan kegiatan SOTR lebih banyak dampak negatifnya, diantaranya tawuran dan balap liar. Setiap tahun ada gejala, anak-anak muda sangat antusias untuk menyambut bulan Suci Ramadan dengan sahur on the road. Nah, sebenarnya sahur on the road itu baik ya, tetapi madaratnya itu jauh lebih banyak. Abdul Khaliq Ahmad menambahkan, sebagai pengganti kegiatan SOTR dan bermain petasan bisa dilakukan dengan kegiatan positif seperti traweh bersama dan sahur bersama. Dari Jakarta, Anggita Maura, Bagus Prasetya, Ainews melaporkan.